Nah Bang, ada yang penasaran, seorang Hotman Paris yang sampai sekarang tuh, waduh gila, nama besarnya luar biasa banget. Tapi kalau boleh tahu Bang, kasus pertama banget yang ditangani Abang, waktu baru jadi pengacara tuh apa sih Bang? Kasus pertama yang saya pegang itu adalah, saya ingat waktu saya masih kerja sama bapaknya Nadiem Makarim. Ya, Makarim Tahirah kantor internasional, di mana seorang bule nabrak orang di jalanan, dan waktu itu orang bulenya ditahan oleh polisi, dan disitu saya frustrasi banget karena saya tidak sanggup membebaskan dia, gitu. Itu kasus pertama saya pegang. Tapi kemudian, habis itu, disitulah saya mulai bertekat, harus benar-benar konsentrasi bekerja, harus lebih bagus lagi. Kasus kedua saya pegang, kasus bisnis, langsung menang, dan langsung saya dikasih bonus, langsung saya jalan-jalan ke Bangkok. Itu kasus kedua. Oh, bonus langsung jalan-jalan ya? Nah, ini ngomong-ngomong soal bonus dan juga pendapatan. Kalau membayar seorang Hotman Paris itu seberapa mahal sih Bang? Itu relatif, tergantung kasusnya. Tidak ada patokan, tidak ada patokan tarif yang khusus. Kadang kita juga kasih gratis untuk kasus-kasus tertentu. Tapi kalau perkara bisnis yang besar-besar, ya tergantung nilai perkaranya. Ada yang 1 miliar, ada yang 2 miliar, tapi ada juga pernah saya dapat bayaran 12 juta dolar. 12 juta dolar. Nah, 30, abang dijuluki pengacara dengan bayaran 30 miliar. Masih Bang? Atau sekarang sudah lebih? Ada lebih tinggi lagi? Itu judul pengacara 30 miliar, bukan aku yang membuat judul itu. Itu silahkan orang wartawan, orang media yang bikin begitu. Saya tidak komen. Tapi pernah Bang dapat 30 M? Lebih malah. Lebih ya? Wow. Saya pernah dapat, tadi saya bilang, saya pernah dapat dari satu kasus 12 juta dolar. Artinya, waktu itu hampir 150 miliar. Oke, itu untuk abang aja atau tim? Ya tentu. Tim saya kan pegawai saya, jadi praktisnya untuk saya gitu. Oke. Oke. Selamat menikmati.